Halo Epi Mania, selamat datang kembali di channel Amin Sharma Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja Terbangnya lancar, kalaupun crash, fly, crash, repair, repeat ya teman-teman Rumus MVP ya, seperti biasa ya teman-teman Di video kali ini saya ingin membahas rakitan kembali teman-teman yang masuk ke channel Amin Sharma Tentunya barangnya sudah ada di depan saya ini teman-teman Dan mungkin teman-teman juga sudah lihat di thumbnailnya ya Yang akan saya bahas kali ini adalah Aksis penyakit Aksis playing Manta 5 SE ya teman-teman Ini adalah frame dari Aksis playing yang terbaru ya Produk IP terbaru dari Aksis playing Yang BNF-nya pun ada Cuma ini si customer saya pengennya yang rakitan atau custom teman-teman Jadi speknya kita yang tentukan speknya lumayan oke teman-teman Dan sudah pakai O3 Air Unit seperti biasa ya Karena pengen digital dia sudah punya Google 3 Jadi si customer saya ini sudah punya Google 3 dan RC 3 teman-teman Kebetulan pengen rakitannya nambah teman-teman Jadi beliau sudah punya analog Sekarang pengen digital katanya yang bisa connect ke Google 3 Dan kebetulan O3 sekarang sudah bisa connect ke Google 3 Sorry makanya saya langsung sarankan aja untuk merakit si Aksis playing Manta 5 SE yang terbaru ini teman-teman Oke sekarang kita bahas part apa aja yang dipakai untuk rakitan kali ini Let's go Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan bagi teman-teman yang pengen rakit, pengen tanya-tanya, pengen pesan RTF, pengen curhat, pengen beli apapun tentang produk APP ya teman-teman bisa langsung hubungi aja saya di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video Yang pertama kita akan bahas adalah framenya tentunya teman-teman Ini adalah Aksis flying Manta 5 SE Framenya seperti ini teman-teman bentukannya ya teman-teman bisa lihat Warnanya keren ya ada corak-corak biru di karbonnya teman-teman Jadi ini asli keren banget penampakannya seperti ini tuh Untuk si mounting kameranya juga warnanya biru dan motornya saya samain Propellernya juga saya samain Warnanya biru-biru teman-teman Ini asli-sli mantep banget ya teman-teman Ini adalah Aksis flying Manta 5 SE Frame terbaru dari Aksis flying yang harganya hanya Rp600 ribuan saja Udah dapet komplit ya Udah dapet mounting GPS Pokoknya 3D printnya dapet cover arm juga udah dapet teman-teman Pokoknya asli enak banget Udah dapet mounting GoPro juga teman-teman Linknya seperti biasa nanti ada di deskripsi video teman-teman Selanjutnya untuk FC dan ESGnya Seperti biasa andalan saya Kalau ngerakit drone EVP ya teman-teman SpeedB F405 V350 Amper Ini udah cocok banget untuk rakitan 5 in Maupun baik itu low budget Maupun udah yang semi premium ya teman-teman Karena ESGnya udah 50 Amper Cocok banget untuk 5 in Yang mau kerising santai Freestyle tipis-tipis Sampai ngebando pun cocok banget ini teman-teman Untuk freestyle ya Sorry untuk 5 in ya teman-teman Ini bisa dipakai di 6 in juga cukup ya Untuk yang long range teman-teman 50 Amper udah cukup banget Udah ada bluetoothnya juga teman-teman Ini asli enak banget Settingnya bisa pake aplikasi Di speedB langsung dari HP Atau via Betaflight sendiri teman-teman Pokoknya ini keren banget teman-teman Udah dipasang di si Axis Playing Manta 5 SE ini Pokoknya bakal mantep banget Lanjut Next untuk motornya Karena saya pengen seragam Sama si pola dari si framenya Yang agak kebiru-biruan Saya pake Axis Playing juga teman-teman Axis Playing Supla EVV ya teman-teman Bando SYNC ya teman-teman Di 2207,5 KV-nya 1860 KV saja Dan kebetulan Stoknya udah abis Baik itu yang 1960 Bahwapun yang 1860 KV Mungkin nanti si tokonya akan restock Tapi linknya seperti biasa Ada di deskripsi video Ini asli motor Enak banget teman-teman Warnanya cantik Tenaganya dapet ya teman-teman Nanti teman-teman bisa liat Di video penerbangannya Di belakang ya teman-teman Sekarang kita bahas partnya dulu Ini motornya asli Keren banget Sering banget saya pake Untuk rakitan-rakitan premium saya Teman-teman Lanjut Untuk VTX dan kamera Seperti biasa menggunakan DJI O3 Air Unit Yang kemarin harganya sempat Digoreng tuh ya Bisa nyampe 4 jutaan Dan sekarang turun Hingga sampai 3,3 jutaan aja Mungkin kalau teman-teman Punya promo Tokopedia Bisa dapet di 3 juta Mungkin ya Atau 3 juta 100 Teman-teman asli Sekarang udah murah banget Karena kemungkinan O4 akan keluar Di akhir tahun ini Makanya O3 udah turun harga Jadi bagi teman-teman Yang pengen rakit Menggunakan O3 Sekarang lah saatnya Teman-teman Karena harga O3 Udah turun ya Bisa langsung order ke saya Seperti biasa Kalau mau rakit ya teman-teman Whatsapp saja Nomornya ada di deskripsi video Lanjut Nah untuk receivernya Karena si customer ini Punya remote Radio Master Zorro Yang ELRS juga Maka saya sarankan aja Untuk menggunakan Receiver ELRS ya Jadi gak menggunakan Si DJI RC3 Karena untuk remote DJI RC3 itu Memang bagus ya teman-teman Untuk jaraknya aja Yang kurang maksimal Kalau menurut saya Jadi saya sarankan Untuk menggunakan ELRS aja Biar jaraknya bisa maksimal Teman-teman Dan yang saya pakai kali ini Receivernya adalah Axis Flying ELRS 2.4 GHz Ternyata Axis Flying Juga mengeluarkan Si receiver ELRS teman-teman Jadi untuk ELRS ini Karena open source Banyak banget merek Yang bisa teman-teman pakai Dari mulai happy model Yang sering saya pakai Radio Master Yang lumayan premium Teman-teman Axis Flying juga mengeluarkan SpeedDB juga mengeluarkan Gap RC Juga mengeluarkan Si receiver ELRS ini Jadi teman-teman Gak bakal pusing Kalau pakai ELRS Banyak banget brand Yang mengeluarkan Produk ELRS ini teman-teman Lanjut Nah untuk GPSnya sendiri Menggunakan produk terbaru Dari Flyfish RC Yaitu Flyfish RC M10 Mini GPS Modul Ya teman-teman Ini dia Saya pasang di arm Teman-teman bisa lihat Di sini ya Karena dia kecil Saya pilih yang mini Teman-teman yang kecil Yang ukurannya 12x berapa ya Pokoknya 12mm Panjangnya kalau nggak salah Jadi saya memilih Yang kecil ini Untuk bisa dipasang di arm Biar nggak terlalu gede Ya teman-teman Sebenarnya ada mounting Di belakang Dari si frame axis flying ini Sayangnya untuk 18x18 teman-teman Dan GPSnya Saat saya rakit ini Lumayan langka 18x18 Jadi saya putuskan Untuk beli yang Mini aja Dan dipasang di arm Karena dipasang di arm itu Proses Apa ya Penerimaan satelitnya Jauh lebih cepat Daripada dipasang di belakang Karena terganggu oleh Transmisi dari Antena VTX ini teman-teman Jadi saya putuskan Untuk beli yang kecil aja Dan dipasang di arm Dan hasilnya Lumayan cepat ngelocknya Teman-teman Nanti teman-teman Bisa cek di video terbangnya Di belakang ya teman-teman Pokoknya asli ini GPS kecil-kecil Cabai rawit Teman-teman Lanjut Nextnya untuk Antena VTX Dari O3 nya teman-teman Bisa lihat Saya udah convert ya Ke SMA Ya menggunakan Converter YFL to SMA Teman-teman Ini jadi bisa dibongkar Pasang Menggunakan si Flypiece RC Osprey 5.8 GHz 130 mm LHCP SMA Antena yang black Ya teman-teman Saya cari yang biru Cuma stoknya habis Di gerius Jadi saya putuskan Untuk ambil yang hitam aja Gak masalah ya teman-teman Walaupun gak seragam Tapi ini asli Antenanya keren banget Teman-teman Karena gainnya Lebih gede Daripada antena-antena Yang biasa Jadi jangkauannya Bisa lebih jauh lagi Teman-teman Pokoknya keren banget ya Teman-teman Apalagi kalau pakai Apalagi kalau pakai Dual antena Bakal lebih keren lagi Seperti Tomcat FV yang sering saya bahas Di video-video sebelumnya Tapi ini juga Udah keren ya teman-teman Asli sih ini keren banget Lanjut Terakhir untuk propnya Biar seragam Warnanya biru juga Teman-teman Saya pilih Haki prop Propoler ya teman-teman 5137 Polikarbonat Seperti biasa Belinya di Exobi Linknya nanti ada Di deskripsi video Warnanya biru Cocok banget Sama warna motornya Sama warna framenya Teman-teman Jadi asli Warnanya Kebiru-biruan Semua Teman-teman Mantap Nah sekarang Kita ke lapangan Untuk tes terbang Atau MyDensi Exis Flying Mantalima SE Custom Ini teman-teman Yang dipesan oleh Salah satu subscriber saya Yuk langsung aja Kita ke lapangan Let's go Oke guys Sekarang kita sudah Berada di lapangan Teman-teman Kita akan MyDensi Mantalima SE Custom Ini teman-teman Dan pakai Google-nya Google 3 Kita lihat Google 3 dulu ya Ini saya perdana Pegang Google 3 ya teman-teman Ini asli keren banget Ternyata ya teman-teman Jadi ini sudah bisa Konek ke O3 ya Dulu kan hanya Konek ke Avata 2 saja Sekarang sudah bisa Konek ke O3 Teman-teman Semoga ke depan Bisa konek ke Pista ya Walaupun kemungkinannya Agak tipis Tapi kalau bisa konek ke Pista Ini bakal keren banget Teman-teman Kelebihannya ya Banyak sih Di antaranya MBPS-nya yang bisa meningkat Menitrasi lebih jauh Jaraknya ya teman-teman Ada kamera juga ya Ini mungkin sudah banyak Yang bahas Jadi saya tidak bahas Si Google-nya Karena saya mau Membahas si Manta SE-nya ini Yang akan saya Maiden-kan teman-teman Oke Kita lanjut Ke si Manta 5-nya Teman-teman Seperti yang teman-teman Simak tadi Part-part yang dipakai Sudah saya bahas ya Motornya X-Splaying Si FC-nya SpeedB VTX-nya O3 Ini speksnya Lumayan premium sih Untuk motornya ya Premium motornya doang ya Jadi untuk yang lainnya Masih standaran aja Walaupun ini sudah pakai O3 Teman-teman Yuk langsung aja Kita ke persiapan penerbangannya Let's go A few moments later Oke Pertama seperti biasa Remote kita hidupin dulu Remote-nya kita hidupin Oke Ini mau mundur dulu Satelit dapat 3 ya teman-teman Kita tunggu satelit Atau kita langsung Take off aja 5 Mungkin kita tunggu satelit dulu Bentar 7 Oke Satu lagi Mungkin bisa Sampai 8 ya Nah Oke Satelit udah ngelock ya Satelitnya udah ngelock 9 Bismillahirrahmanirrahim Arming Oke Kok gak ngerekam ya teman-teman Kok gak ngerekam Bentar Ini kok gak ngerekam sih Saya setting dulu teman-teman Sorry nih Bismillahirrahmanirrahim Arming Oke Dia ngerekam Kita coba Take off Mantap Manta 5 SE guys O3 Air Unit Ini frame-nya asli enak banget Mantap Seperti biasa Ini PID masih Bawaan Bukan bawaan ya Maksudnya saya ambil dari preset Edit-edit dikit aja Oke Mantap ini guys Kayaknya ada geter ya Kalau di pan Coba bentar Enggak sih Aman Ini squeeze X ya Tipe frame-nya squeeze X Jadi si prop-nya ternyata Kelihatan teman-teman Di O3-nya ya Si prop-nya kelihatan Di O3-nya Mantap guys Oke Satelit aman ya Kita coba GPS Rescue Mungkin Tes fitur GPS Rescue Dari jarak Disini aja Oke Dari jarak segini ya 50-64 meter GPS Rescue Aman Dia Naik ke 60-50 meter Lalu cari home point Oke GPS Rescue berhasil Saya ambil alih Siap Mantap guys Wow Keren ya Power-nya mantap guys Ternyata power-nya mantap Dengan motornya Axis flying Mantap guys O3 pake google 3 Keren ya Oke Terbang 2 menitan Baterai 3,7 Kita akan turun Seperti biasa Di 3,6 Tadi baterainya Nggak full ya Ternyata ya Hanya 4 volt saja Nggak sampai 4,2 Kayaknya charger saya Memulai error deh Padahal ngecharge Perasaan penuh semua Cellnya 4,2 Charger saya Mulai error guys Tuh Anak-anak sekolah Mantap 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 5 SE Keren guys Ada propose Nggak sih Coba kita tes Geter pas dipunch Dikit Berarti nanti Settingan filternya Kita rubah lagi Tuh Agak getar ya Ketika dipunch Dia agak getar Dikit Maklum guys Namanya juga Maiden Ini belum sempurna Settingannya Tapi pas turun Nggak ada propose Dia ketika dipunch Ketika dipunch Dia agak getar Teman-teman Mungkin di Filternya Bukan Knock filter Kalau nggak salah Oke 3,7 Masih Terbang udah 3 menit lebih Hampir 4 menit Jadi ini dapet 5 menitan Kayaknya ya 5 menitan lah Dapet lah Nah Anak-anak sekolah Mau pada dilempar Dia Gila sih Ini powernya Kenceng banget loh Powernya Kenceng banget guys Powernya Kenceng banget Tuh saya disitu guys Powernya mantep Motornya Axis Flying Frame-nya Axis Flying Hanya FC-nya aja Pake SBDB Ini nyampe RX-nya Pake Axis Flying kan Jadi Axis Flying Mantep ternyata guys Oke 3,6 3,66 ya Kita bentar lagi turun Di 5 menit Berarti dapetnya Dapetnya di 5 menit guys Mantap Belusukan Mantep guys Oke 3,6 Kita turun ya 5 menit ya Pas ya Kita turun guys Kita landing Nah udah bunyi dia Oke itu dia Tes Maidennya Kurang lebihnya Seperti itu guys Sekarang kita balik Ke studio Let's go Nah itu dia teman-teman Gimana ya Keren ya Untuk tes terbangnya Walaupun masih ada geter-geter dikit Karena mungkin PID yang belum cocok ya Tapi nanti akan saya setting lagi Dan saya tes lagi sebelum kirim ke Onernya teman-teman Karena tadi masih Maiden Jadi ya Wayahna gitu ya Rada geter-geter dikit Alah wayahna keluar tuh Sundanya ya teman-teman Jadi agak geter-geter dikit Pas di punch ya Kemungkinan si PID atau filternya Nanti saya benerin Ya udah tau saya penyebabnya biasanya ya Antara PID atau si filternya teman-teman Oke itu aja untuk video kali ini Seperti biasa Yang suka videonya silahkan tekan like-nya Yang pengen pesen drone EVV Pengen rakit Pengen pesen RTF Pengen beli remote Pengen beli apapun Tentang dunia EVV Tanya-tanya Curhat Langsung Jafri aja ke nomor WhatsApp Yang ada di deskripsi video teman-teman Pagi yang belum subscribe Segera subscribe Paling tidak ketinggalan Konten-konten dari channel Amin Sharma Yang udah subscribe Terima kasih banyak Kalian luar bioskop Sampai jumpa di video selanjutnya Bye